Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita membahas tentang notasi penulisan algoritma masih tak bersama saya ini merupakan sub pokok bahasan kita dari notasi penulisan algoritma diantara disini kita membahas empat bagian utama dari notasi penulisan algoritma pertama jenis penulisan algoritma kedua kalimat deskriptif tiga pseudo code keempat bagian alir yang mungkin bagian alir disini kita tidak bahas untuk pertemuan ini mungkin di pertemuan yang akan datang lalu tujuan mempelajar tujuan pembelajaran pada minggu ini yaitu diharapkan mahasiswa mengenal dan memahami penulisan algoritma diharapkan mahasiswa mampu menuliskan algoritma menggunakan sedokot nah diharapkan mahasiswa mampu menuliskan algoritma menggunakan bagian alir baik kita masuk ke pengantar awal notasi penulisan algoritma di pada dasarnya suatu penulisan algoritma itu tidak memiliki aturan baku artinya disini algoritma itu bebas untuk nantinya diterapkan pada bahasa pemrograman apa saja gitu bisa ke bahasa pascal bisa ke bahasa java bisa ke bahasa pemrograman android ataupun ke php ataupun nantinya ke vbnet itu yang dimaksud dari pernyataan pertama tidak memiliki aturan baku kemudian kemudahan untuk dipahami nah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi ini nantinya diharapkan mudah untuk dipahami ya kan oleh mahasiswa tingkat pertama nah di dalam penulisan algoritma dikenal tiga jenis notasinya yang pertama kalimat deskriptif yang kedua pseudokot yang ketiga bagian alir baik kita masuk ke kalimat deskriptif nah disini suatu algoritma itu terdiri dari tiga bagian utama ya yang pertama ada judul yang kedua ada deklarasi yang ketiga ada deskriptif maaf ada deskripsi ya hal yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu algoritma ada input ada proses dan ada output jadi di dalam suatu algoritma itu terdiri atas tiga proses dasar ya ada inputnya ada prosesnya dan ada output nah suatu struktur penulisan algoritma itu terdiri dari tadi sudah disebutkan ada judul deklarasi dan ada deskripsi kita masuk ke kalimat deskriptif kalimat deskriptif disini disebut juga bahasa yang terstruktur ditulis dengan bahasa alami manusia jadi bisa dengan bahasa Indonesia bisa juga dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab sekalipun ya disinilah yang dikatakan menggunakan bahasa alami manusia nah contoh dari penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif disini dicontohkan algoritma menelpon di telepon umum yang pertama angkat gagang telepon yang kedua masukkan koin yang ketiga tekan nomor yang akan dihubungi yang keempat berbicara yang kelima letakkan gagang telepon jadi pada dasarnya ini adalah algoritma untuk menelpon di telepon umum namun kadang pada saat kita melakukan algoritma ini mungkin saja ditemui suatu kendala misalnya pada saat anda mengangkat gagang telepon bisa saja tidak ada terdengar suara artinya telepon tersebut putus atau tidak berfungsi untuk mengatasi hal tersebut berarti kita disini ada suatu kondisi khusus sebagai contoh berikutnya bagaimana bila menemukan suatu kondisi yang tidak normal berikut contohnya yang pertama angkat gagang telepon yang kedua jika terdengar nanda panggil masukkan koin kemudian lakukan langkah 3 nah pada saat terdengar nanda panggil kita memasukkan koin dan kita melakukan langkah 3 langkah 3 apa? tekan nomor yang akan dihubungi setelah kita menekan nomor yang akan dihubungi kemudian apa selanjutnya yang langkah keempat jika telepon yang dihubungi ada yang mengangkat kita berbicara kemudian kita lakukan langkah kelima setelah berbicara langkah kelima apa? letakkan gagang telepon nah itu apabila teleponnya bisa digunakan dan ada yang menyangkat panggilan kita bagaimana kalau misalnya teleponnya tidak bisa berfungsi nah berarti pembacanya yang pertama angkat gagang telepon yang kedua jika terdengar nanda panggil ternyata tidak terdengar berarti kita melakukan yang B nya jika tidak terdengar nanda panggil ya kan lakukan langkah 5 langkah 5 apa? letakkan gagang telepon nah disini kan terlihat bahwa satu algoritma itu merupakan langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah jadi ini merupakan suatu algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif artinya dalam menggunakan bahasa alami manusia bahasa sehari-hari nah ini menggunakan kalimat deskriptif contoh kalau untuk menghitung luas di sini di sini menghitung luas segitiga di mana rumusnya diperoleh dari setengah dikali alas dikali tinggi pada rumus diketahui terdapat tiga variable apa yang dimaksud dengan variable nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas nah variable yang digunakan di sini yaitu luas alas tinggi nah bagaimana tahapan algoritmanya kita lihat di bawah ini yang pertama mulai mulai kemudian masukkan nilai alas kemudian masukkan nilai tinggi selanjutnya hitung luas diperoleh dari 0,5 dikali alas dikali tinggi kemudian tampilkan nilai luas kemudian selesai nah perhatikan di sini jadi tadi dikatakan algoritma tahapan algoritma itu tidak terlepas dari input proses dan output pada saat di sini ada tahapan masukkan nilai alas masukkan nilai tinggi nah itu dikenal dengan proses maaf itu dikenal dengan tahapan input kemudian ada kita hitung luas ini dikenal dengan tahapan proses kemudian ada tampilkan nilai luas ini dikenal dengan tahapan output menampilkan data ini yang dimaksud tadi tahapan-tahapan algoritma terdiri dari input proses dan output oke ini merupakan contoh suatu algoritma untuk menghitung luas segitiga dengan menggunakan kalimat descriptive sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu notasi penulisan algoritma menggunakan pseudocode pseudocode merupakan teknik penulisan algoritma yang menyerupai sintaks dari bahasa pemrograman namun ditulis dengan lebih sederhana menggunakan bahasa baku yang lebih mudah dipahami oleh manusia pseudocode merupakan bahasa yang memungkinkan programmer untuk berfikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks sintaks disini maksudnya kode kode disini maksudnya penulisan dari suatu bahasa pemrograman tertentu jadi pseudocode ini secara tidak langsung dia hampir menyerupai bahasa pemrograman tetapi bukan bahasa pemrograman nah itu maksudnya yang ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana keuntungan dari menggunakan pseudocode apa? proses mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman menjadi lebih mudah maksudnya apa? kalau kita sudah menggunakan pseudocode proses untuk merubah ya kan ke suatu bahasa pemrograman tertentu menjadi lebih mudah itu maksudnya translasi disini adalah perubahan dari bahasa notasi algoritma menjadi suatu bahasa pemrograman pseudocode umumnya tidak mengikuti aturan yang berlaku artinya dia tidak ada aturan umumnya ya artinya bebas struktur dari penulisan suatu pseudocode dapat dilihat di bawah ini yang pertama algoritma nama algoritma deklarasi berisi penjelasan variable yang digunakan deskripsi berisi implementasi dari langkah-langkah penyelesaian jadi tiga bagian pseudocode ini secara tidak langsung mirip dari tiga susunan dari suatu algoritma dari awal tadi oke kita lihat disini contoh pseudocode untuk menghitung luas segitiga yang pertama kita tulis algoritmanya apa algoritma hitung luas segitiga nah berhubung kita menggunakan tiga variable kita gunakan alas koma tinggi titik 2 numerik luas titik 2 float nah ini bisa saja anda buat alas koma tinggi koma luas titik 2 float itu bisa nah alas tinggi dan luas adalah variable yang digunakan disini kita harus deklarasikan variable artinya variable yang mau kita gunakan harus kita definisikan terlebih dahulu deskripsi bagian deskripsi disini menjelaskan tahapan proses pengerjaannya yang pertama read alas yang kedua read tinggi yang ketiga luas diperoleh nilainya 0,5 dikali alas dikali tinggi yang keempat write luas nah anda perhatikan disini ini ada fungsi read read adalah untuk membaca membaca nilai alas membaca nilai tinggi nah maksud dari membaca disini bukan berarti komputer membaca tidak tapi komputer itu mengaktifkan semua hardware inputnya untuk menerima penekanan masukan penekanan input yang dilakukan oleh user itu maksudnya disini read atau membaca bukan dalam artian secara alami manusia itu membaca komputer bisa membaca juga bukan itu maksudnya membaca yang dilakukan komputer disini melalui sensornya sensor inputnya bisa menggunakan mouse bisa menggunakan keyboard ataupun yang lainnya begitu juga write write disini bukan berarti komputer bisa menulis tetapi write yang dilakukan disini secara tidak langsung adalah untuk menampilkan jadi menampilkan nilai luas ke media output media output yang digunakan komputer disini secara umum yaitu monitor oke nah disini ada latihan buatlah pseudo code yang pertama algoritma algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran yang kedua algoritma menghitung luas dan keliling persegi panjang baik mungkin itu saja dari pembahasan yang saya berikan pada materi kita kali ini bagi anda yang ingin bertanya silahkan di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih